ya Halo ya teman-teman kembali lagi ya ke channel saya Eko Junior ya oke teman-teman nah disini saya sudah dapat saya bisa lagi ya Nah ini adalah sebuah Samsung S3 ya Galaxy S3 nah disini tuh tombol-tombolnya sudah pada tidak bisa teman-teman nah ini malah tombol powernya juga sudah hilang nah ini about loop juga ya Nah ini rencananya mau saya bongkar dan mau saya ganti ke seberpat yang baru ya jadi saya belikan tombol-tombolnya juga nah oke teman-teman disini saya langsung bongkar saja ya ini kita lihat ya Nah oke ini katanya itu HPnya itu habis dibanting ya dibanting sama pemiliknya entah ada masalah apa saya kurang tahu juga nah oke langsung saja kita bongkar nah disini bautnya lumayan banyak ya teman-teman dari Samsung ini dan juga tadi layarnya layarnya kayak pecah gitu ya Nah itu setelah tadi saya coba nyalakan ternyata itu cuma tempered glasenya yang pecah layarnya ternyata tidak tapi dia boot loop ya temen-temen kayak apa ya kayak TV rusak gitu bolunya dan moga-moga saja ini setelah dibongkar dan diganti spare part dan nanti di flash ya nanti akan coba saya flash juga semoga saja berhasil ya temen-temen oke ini bautnya lumayan banyak temen-temen nah ini dia kurang ini bautnya tapi disini bautnya sama-semua ya yang berbeda itu baut di iPhone ya temen-temen itu beda di iPhone ya Nah ini dia bautnya sudah terlepas semua oke kita pindah dulu disini bautnya nah sekarang kita coba untuk membukanya temen-temen nah ini kita cari celah untuk yang mudah untuk dicongkel ya dan untuk pas waktu menyongkelnya temen-temen hati-hati karena masih terhubung ya soket dari SD nya nah ini bisa terbuka ya disini mudah ya untuk membukanya karena bautnya sudah terlepas semua ya nah ini pelan-pelan saja ini copot sendiri nih tambah volumenya nah seperti ini temen-temen pelan-pelan saja karena ini masih soketnya masih terpasang nah oke seperti ini ya bisa temen-temen dia juga nih nah ini mau saya coba untuk lepas ya pelan-pelan saja ini nah ini dia soketnya temen-temen nah ini dia berhasil dilepas nah oke mungkin barangkali temen-temen ada yang mau ganti jadi LCD-nya nah LCD-nya itu seperti ini temen-temen satu case di apa ya menempel di casing gitu ya Hai dan LCD-nya itu satu soket ya jadi touchscreen dan LCD itu satu itu memang mahal itu untuk Samsung yang LCD-nya nah oke temen-temen nah disini mesinnya seperti ini tombol-tombolnya saya lihat masih utuh ya cuma eh apa ya di bagian itu tombol plastiknya itu ya ini mesinnya juga masih utuh ya Oke coba saya pasang ya dan kita lihat nyalanya nanti nyalanya seperti apa kita coba lihat nah ini dia dari belakang ini sebetulnya masih bisa ya temen-temen eh apa namanya di jongkel ya biar mesinnya itu bisa terangkatnya seperti ini nah ini nah ini dia temen-temen bisa nah disini bisanya untuk mengecek keseluruhan ya dari kondisi mesin atau VCP-nya ini bisa dipasang ke sini seperti ini temen-temen ya tapi dia apa namanya kurang pas ya kalau nggak pakai casing yang bawah nah disini saya juga mempunyai casing tulangannya ya temen-temen nah oke saya coba pasang lagi ya karena saya khawatir ini nanti apa namanya bisa nge-charge atau tidak ya saya belum coba cek untuk cache ini nanti saya coba dulu ya temen-temen nah oke eh ini dia ini masih bongkaran nah oke temen-temen ini akan saya kembalikan saja karena saya ingin ganti eh spare part tombolnya tapi tombolnya saya belum ada ya Nah jadi saya pasang dulu aja nanti kalau sudah ada tombolnya nanti kita pasang ya nanti kita pasangkan ya temen-temen oke kita coba pasang kembali ini ini saya juga sharing ya tentang naik bongkar pasang HP Samsung S3 ini ya semoga bermanfaat juga buat temen-temen yang masih pemula saya juga pemula ya Oke ini ya sih soket SCD nya masih saya pasang ya Nah seperti ini temen-temen cukup mudah ya untuk menggar pasangnya nah ini kita tinggal baut saja ya ini bautnya lumayan banyak juga ini harusnya pakai apa namanya openg yang elektrik gitu ya temen-temen tapi belum punya uang juga Hai nabung dulu temen-temen ini alat-alat untuk servis ya itu sebetulnya perlu juga itu yang openg yang elektrik ya tinggal dices itu di charger dan jadi tekan itu bisa membantu kita untuk melepas baut dan memasangnya karena kalau manual juga itu juga pegel temen-temen lihat di tangan itu juga capek ya Hai apalagi mendapatkan servisan banyak ya apalagi laptop ya lumayan bagai juga itu sehari bisa dapat servisan lima baunya banyak semua kan juga memakan waktu juga sebetulnya dan capek ya belum lagi bongkar belum lagi pasangnya ya itu capek ya hanya kalau misalkan teman-teman ada dana itu misalkan mau buka eh buka apa namanya mau membuka-buka HP laptop nah itu hai 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 bisa juga membeli yang ngopeng elektrik gitu biar enggak capek ya Hai nah oke teman-teman ini sudah selesai ya sudah beres ini tinggal satu baut aja Hai nah seperti ini teman-teman jadinya karena spare potnya juga belum datang juga ya sebelumnya Oke nah ini tinggal pasang baterai nah nah oke tonton nah ini saya coba untuk charger dulu ya Nah di sini nyala tak coba tunggu Hai kayaknya ngeblink ini teman-teman ya cuma nyala cuma gini doang bisa jadi ini juga baterainya juga nge-drop ya ternyata juga nge-drop juga bisa jadi Hai ini tombol powernya harus pakai obeng ini teman-teman ya ini kayaknya memang baterainya yang rusak ya Nah ini coba saya nyalakan pakai obeng ya tombolnya ini juga sudah hilang nggak tahu kemana dibanting juga dibanting juga sama pemiliknya katanya ya langsung dia matot ya Hai enggak bisa tapi dia kelihatan nyala itu ya teman-teman Nah itu mati Hai coba kita pakai obeng min nah ini nyala tapi dia mati lagi bentar nyala mati lagi ya Nah mungkin sampai disini dulu ya teman-teman untuk pengecekannya ini ya untuk video berikutnya pembongkaran sama pemasangan tombolnya sama flashnya nanti silahkan pencet di video saya berikutnya ya Oke jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan jangan lupa subscribe like dan komen jika ingin bertanya ya teman-teman nah Oke sampai jumpa di video saya selanjutnya saja dimulai teman-teman Nah video kelanjutan ini memasang tombol dan flash Oke selamat menikmati selamat menikmati